Orang kalau Sakaratul Maud itu kan sakitnya luar biasa ya Dan kita tahu adegan Sakaratul Maud Rasulullah Apa yang beliau panggil? Umati, umati Umatku, umatku Ketika beliau haji wadah, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar Kepada kaum muslimin yang tidak mendengar Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita Terus mikirin kita Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat Nabi bilang gini Wahai para sahabat Taukah kalian siapa manusia yang paling Dicintai oleh Allah Dan aku juga mencintainya Kata para sahabat Para Nabi ya Rasul Kata Rasul Kalau para Nabi wajar dicintai oleh Allah Mereka itu adalah Utusan-utusan Allah Mereka dapat wahyu dari Allah Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa Wajar dicintai oleh Allah Tapi bukan itu maksud saya Oh Kalau gitu Para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul Kalau kalian bertemu dengan aku Wajar jika Allah mencintai kalian Wajar jika aku mencintai kalian Karena kalian bertemu dengan aku Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mujizatku Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian Siapa ya Rasulullah Mereka adalah umatku Yang datang setelah kalian Mereka tidak pernah melihat aku Tetapi mereka beriman kepada aku Dan mencintaiku Mengikuti sunahku Aku rindu kepada mereka Kalian adalah sahabat-sahabatku Tapi mereka adalah keluarga aku Kata Rasulullah Kita ini dianggap keluarga Rasul Ahlul Bait Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita Itu mah wajar banget Orang kita orang biasa Rasulullah orang luar biasa Tapi Rasulullah ngaku Kita sebagai keluarganya Padahal Rasulullah tahu Enggak semua dari kita itu setia kepada beliau Yang marah ketika nama beliau dicoreng Yang marah ketika Tentang beliau itu diselawengkan Yang marah ketika beliau dihina Enggak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau Tapi beliau Menganggap kita keluarganya Beliau rela Menghabiskan hidupnya dalam kesusahan Demi supaya hidayah ini sampai kepada kita Siapa sih yang mau Susah payah Untuk kita Kalau bukan karena mencintai kita Siang malam Hartanya habis Dihina Dicela Diusir dari kampung halamannya Apa yang beliau harapkan Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia Itu yang paling beliau harapkan Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang Orang Bani Israel lagi Gotong janazah gitu Rasulullah nangis Lalu para sahabat bertanya Ya Rasulullah kenapa engkau menangis Kan yang meninggal itu bukan muslim Tapi Bani Israel Kata Rasulullah Saya menangis karena saya belum sempat mendawahi dia Sehingga dia mati dalam kanan kufur Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya Dan bahkan dengan saya izin Allah Rasulullah s.a.w.t sering berdoa untuk kita Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari Ketika beliau tahajud Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri Allah masukkan saya ke surga Bukan Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau Karena beliau sering mendoakan kita Ya Allah umatku Ya Allah umatku di Palestina Ya Allah umatku di Syam Ya Allah umatku di Yaman Dan yang mengikuti arah Yaman Dan seterusnya sampai ke kita Semuanya didoakan dalam Solat-solat malamnya Rasulullah s.a.w.t Akhirnya hidayah ini sampai kepada kita Ini baru Rasulullah Belum lagi cinta Allah kepada kita